Halo selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wonggaden Santonyo Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube Iya gitu mbak Iya gimana nih Iya, sama yang cerita, mau cerita apa sama yang Aku mau ke Hongkong Gitu kan Apa itu? Alinya Ya, persoan tanya tadi itu yang gak ada Apa itu? Ya, apa tuh? Ya, gak tau yang sampai gak ada apa Kok tanya sama saya? Saya itu nanyain Kalau sampai mau proses, aku nanya-nanyain gitu loh Yang kontak kerjanya yang itu Yang di Yaperdin gak ada Di bawah hijinku gitu Enggak bisa sampai minta Enggak tau, ini ada temenku Yang diberikan ke sana Mau dimintain tolong gitu Kalau gak ada, gimana bisa? Enggak kira-kira Ya, gak bisa loh Harusnya sampai ada kontrak lama Kalau gak aslinya Kontrak lama nya ada Kopinya Kontrak yang paling terakhir Terus paspor Paling yang terakhir sih Dengerin saya ngomong Paspor ada Dengerin saya ngomong Mbak, dengerin saya ngomong Ya Ya Saya ngomong aja Semen Enggak dengerin sinyalnya telat atau gimana Ya, sinyalnya ini Halo Ya Semen dengerin aku ngomong gak, Mbak? Ada Ada Putus-putus Nah, makanya Kalau informasinya Enggak jelas ini Sinyali sampai gimana? Sinyali sampai oke gak? Sinyalnya sampai Tapi ya Enggak jelas gitu Enggak jelas? Iya Semen cari koneksi yang jelas, Mbak Aku ini cuma pake wifi Jadi ya dulu enggak Iya Yang jelas aja Sinyalnya Sinyalnya yang jelas Biar bisa ngomongnya enak Saya dengerin sampingnya jelas Soalnya Cari posisi Saya ngomongnya enak gitu loh, Mbak Biar ngomong-ngomongannya Enak kita Iya, oke, oke Ya udah Udah Sekarang Semen yang enggak ada apa? Kontak kerja lama Eh, kontak kerja yang diapas diri tuh Yang barunya tuh Yang terakhir? Iya Paspor ada? Enggak ada Karena diambil sama agent Mbak, paspor Semen gak pegang kok Bisa pulang Paspor ada, paspor Kontak kerjanya yang enggak ada Lialah Lialah Kopi-kopi enggak punya? Enggak ada Enggak bisa minta? Kayaknya sih Enggak bisa Tapi enggak tahu juga Minta dululah Belum nanya, saya Itu kan punya SMP Kalau enggak ada Tapi enggak tahu Kenapa kok agentnya Megan ya? Makanya Semen tanya sama aku Terus aku tanya sama siapa, Mbak? Itulah Ada temanku Kemarin sampai di Salah Lati Saya minta tolong Nah Diminta Telepon Semen Telepon sendiri Ya kan? Diminta Itu barang punya Punya kita Kalau dia enggak ngasih Itu gimana? Kok Semen Barang punya SMP Kok Semen kasih-kasihkan ke orang Itu gimana? Kan jadi Aku enggak tahu Kemarin pulang-pulang itu Apa ya? Pulang-pulang itu Ngeblank gitu Kebanyakan dosis obat Jadinya Semua di BKM agent Aku enggak tahu Dari Dapat long service Dari apa-apa juga Enggak tahu Karena Cuma Aku dikasih Sedikit Dari agent Enggak tahu Kek Semen banyak Enggak tahu Terus gimana Kita mau proses Kalau Semennya Enggak tahu Enggak tahu Enggak tahu Dan enggak tahu Kita proses Nanti jawabannya Enggak tahu Nyepusing kita, Mbak Bener enggak? Enggak Maksudnya itu Kemarin kan aku pulangnya Pulang mendadak gitu loh Dari rumah sakit Disuruh pulang Langsung di Indonesia Tanpa persetujuan Harus pulang Itu enggak tahu Ya dibulangin di Indonesia Jadi ya Gitu lah Loh Semen kondisinya Dipulangin dalam posisi Sadar enggak? Ya sadar Tapi kan aku Oleng Kebanyakan apa Ngeblank gitu loh Loh Lah kapain Semen ngeblank Nanti Semen mau diproses Terus ngeblank lagi Gimana ya Proses kan Ya bingung Ya wedi Enggak Enggak Orang itu kemarin Aku disana Kebanyakan Dosis obatnya Terlalu tinggi Enggak jadi Enggak inget Kok nyalain obatnya Semen sakit apa Kok Sampai diobati Overdosis Sampai ngeblank itu Semen sakitnya Loh apa Kan aku Tadinya kan Darah tinggi Kok bisa kemana-mana Sakitnya gitu loh Itulah Semen sakitnya Sakit hilang ingatan Atau gimana Darah tinggi Terus Terus Aku kan gak seberapa Ngerti bahasa Gitu kan Jadi dokternya ada Ngomong aku gak paham Dia ngomong sama agentku Gitu Eh malah Dokternya tuh ngomong sama agent Ini 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 gitu Agentku Senurah aku pulang aja Gitu Ya udah Ya berarti bener Ya Semen bener loh Dipulangkan Berarti agentnya baik Baik karena mau ambil duitnya aja Loh Loh Sertisku seharusnya keluar Kan gak keluar Ya kenapa gak keluar Kenapa Semen gak nuntut Semen nuntut loh Ya aku disuruh tanda tangan Sudah apa Yaudah Tanda tangan ya kan Ya jangan Kalau Semen gak ngerti isinya apa Yaudah Udah terlanjur Nah Berarti kan Yang salah bukan agent Yang salah sampean Karena Semen mau disuruh tanda tangan Isinya gak ngerti Nah itu Nah Terus Nek Nek kita meroses Semen banyak gak ngerti ini Terus gimana kita Ya kalau sekarang Ya ngerti lah Kemarin kan memang lagi ngeblank Sekarang sudah gak ngeblank Sekarang sudah waras Sakitnya sampein apa Ya kemarin Sakitnya apa Katanya Katanya ginja Tapi Gak ada itu Udah di rumah sakit Udah mana-mana gak ada Dari 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 sakit kepala Katanya Sinjal aneh kan Nah yang sampein rasain Sampein inget-inget Sampein rasain Sebelum sampein masuk rumah sakit Dan banyak obat itu Apa yang sampein rasain Yang sama sakit kepala aja Itu aja Gak ngeperasa sakit Itu Waktu aku dimasukin ke rumah sakit Itu tuh biasa Karena majikanku takut Aku ada apa-apa Dimasukin ke rumah sakit Nah disitu itulah Kok Jadinya macem-macem gitu Ya bener no Karena waktu itu Majikan sampein bener no Sampein sakit Ditaruh rumah sakit Dan sampein sehat Ya ngapain di rumah sakit Kan gitu Ya Nah iya itu cuman Cuman kontrol aja Tadi yang aku aja Masih ngantelin banyak kontrol kok Gak taunya Itu Uwanya si agent Tadinya agentnya Gak tau apa Apa gitu ya Kok Bila bisanya gitu Macem-macem gitu loh Kok nyalain agent Jadi uang service Enggak Memang-mang-mang-mang-manin aku Dari uang service itu Emang sebelum sakit Juga aku disuruh Buang-buang Terus sama agent gitu loh Aku ngeberang Aku gak mau berang Kamu harus pulang Aku gak mau pulang Kamu mau disini Emang si kan kacang Gak nyuruh pulang gitu Dan Kata naik katanya Disuruh belum pulang gitu Terus gimana ini Ya kalau bisa Majikannya juga harus ngerti Samen tau bagaimana Sampean Jelasin Samen kebisaannya apa Di Hongkong Rawat apa Nah terus Pertanyaan saya Nah pertanyaan saya Samen kan belum jawab Sakitnya Samen ini apa Yang jelas itu Sakitnya apa Sehingga majikan Samen Mulangin Sampean Itu kan pasti ada Ada penyakit Sebenernya enggak Sebenernya enggak Enggak mau ngulang Itu agent aja Kok agent sih Kan Samen ditaruh di rumah sakit Samen kan bisa tanya Sama orang rumah sakit Apa yang terjadi Dalam diri saya Nah waktu itu Samen nanya enggak Ya katanya Ginggal itu Tapi normal aja Ginggal dari sana Eh dari Jok Sampai sini Normal Aku udah bekerja kemana-mana Enggak ada Ginggal Heran kan Bukan heran Waktu sampean di Hongkong Itu loh Samen bertanya enggak Sama rumah sakitnya Samen kan boleh bertanya Ke susternya Ke dokternya Ke kulongnya Iya itu enggak Sama dokternya Katanya Injal Tapi barang sampai Oh ini enggak apa-apa Enggak sakit Enggak apa Gitu loh Kan Samen ada kertasnya Hasil cek itu Ada kertasnya Samen bisa baca Itu kertasnya enggak Kertas hasil Rekam mediknya Samen itu Bisa dibaca enggak Samen Kalau di Hongkong Enggak ada Enggak dikasih kertasnya Itu simen Enggak sama dia Nah itu yang saya Yang Samen salah Samen itu Pasien ya Sekali lagi nih Ini saya juga Jelasin ke teman-teman Semuanya Di konten Youtube ini Saya jelasin juga Buat siapapun kalian Kalau ada penyakit Ada masuk ke rumah sakit Kalian juga Wajib punya Rekam medik Artinya Waktu diperiksakan Itu terjadi apa Hasilnya apa Bagiannya apa Itu Samen harus pegang Jangan Kalau ditanya Jawabannya enggak tahu Dan enggak tahu Karena itu penting Ya katanya Suman sakit Kinjal aja Darah tinggi Sama Kinjal Tapi setelah sampai Indonesia Enggak sakit Saya enggak tanya Mbak Saya enggak tanya Rasanya Saya enggak tanya Kertasnya itu loh Samen punya enggak 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 ada Nah Ini yang keliru Kalau Samen Cuma nanya-nanya Ya sudah Nah sekarang gini aja Aku enggak mau perpanjang Itu persoalan Kalau Samen mau Silahkan kirim foto Samen seluruh badan Yang kedua Kirim Kaisu Jike Oke Nah nanti Dari Kaisu Jike nya Samen Dari fotonya Samen Coba Kita Promosikan Kita tawarkan Kemajikan Iya Nah Samen finish Berapa kali di Hongkong Dua kali Nah Samen ceritakan Itu nanti Kerjaan Samen Dua kali itu apa Terus yang ketiga Kenapa enggak finish Majikan keberikutnya Itu Samen ceritakan juga Terus Detail Pakai video ya Rekaman Bahasa kantonis Sama bahasa inggris Bahasa kantonis Ya sudah Silahkan Nanti kita lihat Dari rekaman video itu Semuanya Ada yang ketarik Enggak Majikan Kalau ada yang tertarik Paspori Sampean Sarat-sarat KKKTP apa semuanya Silahkan di scan Nanti kita cek Iya Mana yang kurang Mana yang enggak bisa Mana yang Leset Barangkali ada Majikan mau Makanya bikin Bikin video Kaisu Jike nya Yang bagus Samen kerjain Apa aja Samen ceritain Pengalaman di Hongkong Oke Siap Sama tonton konten saya Yang banyak Biar sampe ngerti Paham Jangan sampe Besok terulang Kembali kayak yang kemarin Diperiksakan Dicep Wong service Segalanya Samen gak ngerti Jawabannya gak tau Kebanyakan dosis Terus Nyalain agent Kan yo bingung Harusnya samen ngerti Harusnya samen paham Di Hongkong kan Samen bukan pemula Iya Udah dua kontra Itu udah empat tahun Mau lima tahun Masa Hal-hal yang sepilih Sampai kontra Samen Samen juga gak minta Disuruh tanda tangan Gak ngerti Sihnya juga tanda tangan Ini kan sesuatu yang Ya aku gak ngerti Samen di Hongkongnya Ini berapa tahun Gitu loh Sampai hal-hal Yang sepele Yang seperti itu aja Samen Sampai Lupakan Sampai Gak pikirin Sampai Ngeblank Yang disalahkan orang lain Kan repot Nah ini Ini pelajaran Buat teman-teman yang lainnya Jangan asal-asal pulang Harus jelas Bahkan hasil Periksa dokter itu Samen sendiri juga pegang Supaya samen bisa Mahami Jangan samen gak pegang Pulang Indonesia Ngomong aku sehat Aku gak apa-apa Buktinya Waktu disini Samen di rumah sakit Dibawa ke rumah sakit Itu sudah menunjukkan Samen ada sakit Cuman Samen gak jelas Samen gak ngerti Samen gak tahu Harus ngapain Nah itu Makanya Sekali lagi Telepon sama saya Saya pasti akan nanya Info detail Sekali lagi Proses itu gampang Proses itu mudah Yang sulit adalah Manusianya rewel Satu Yang kedua Majikannya cocok apa enggak Itu yang kedua Yang ketiga Ex Hongkong Sakar PDW Ngatur yang Meroses Bukan nurut sama yang Meroses Nah itu yang kadang-kadang Menjadi males Kalau saya ikut aja Malah Ya Bukan 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 hanya ikut saja Tapi Samen harus tahu Harus kenal Dengan siapa Samen berurusan Berurusan dengan rumah sakit aja Samen gak ngerti Berurusan dengan majikan Samen Ya enggak paham Harusnya Samen dapet Uang servis Malah ngowoh Oleh Saidi Kudunya Enggak dapet Enggak dapet Uang servis Makanya gak dapet Kalau Samen telpon saya Pada saat pengurusan itu loh Pending dulu Tahan Kita ajak ribu dulu Aku sama Mishidi Emisioni aku Enggak sama Mishini Tapi Mishini nya Enggak diangkat-angkatin dulu Aku telpon terus Mishini berapa puluh kali itu Waktu Masjid Di rumah sakit juga Jadi Kayak gitu Ya kan Di Hongkong gak cuma satu Yang bisa bantu Yang lain kan juga banyak Iya Iya kan Yang Yang bantu gak cuma satu orang Kalau satu orang sibuk Kan minta bantuan yang lain Ngomong sama yang lain Aku berarti yang belum tau koko Aku belum tau koko Aku ini dapet dari Eva Eva yang ngasih nomornya Aku utama Itu koko-koko juga Baru-baru ini aja Kenal itu Makanya harus kenal Makanya ditengok dulu Dilihat dulu Di make sure dulu Dipastikan dulu Manusia ini kayak apa Bener apa enggak Beres apa enggak Dilok Ditonton kontennya Kan kayak gitu Baik Oke 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 Tetap semangat ya Tunggu kayak sujikinya Sampai Nah sama fotonya Kirim ke nomor ini Yuk Makasih Iya oke oke Kasih kembali Yuk bye bye Assalamualaikum Bye Waalaikumsalam Oke lah teman-teman Jadi Ya ini loh Banyak terjadi Masih banyak terjadi Tanda tangan sesuatu Yang ditanya gak ngerti Kontrak juga Gak kita bawa pulang Harusnya dapat long service Gak dapat long service Masuk rumah sakit Gak bawa rekam mediknya Hasilnya kayak apa Nah terus di Hongkong Ngapain mbak Kan aku jadi bingung Ya kan Nah katanya sakit Ginjal Hipertensi Diperiksakan di Indonesia Yang gak apa-apa Iya Kalau sampennya gak apa-apa Ya gak masuk rumah sakit Kalau masuk rumah sakit Hasil rekam mediknya Juga gak ada File-file rekam medik itu Harus disimpen Apapun itu ceritanya Jadi jangan Jangan kita itu Banyak gak ngertinya Ya sekali lagi Teman-teman Saya mengingatkan Ini adalah salah satu contoh Pembelajaran buat kita semuanya Catat sekali lagi Kalau disuruh tanda tangan Dan kalian tidak mengerti isinya Kalian boleh menolak Kalau kalian sakit Dimasukkan ke rumah sakit Oleh majikan itu Majikan yang benar Majikan baik Ya kan Dibawa ke rumah sakit Tapi kalian juga harus tahu nih Sakit saya ini apa Gitu Kalau sekalian 6 tahun 5 tahun Kemudian kalian sakit Kalian dipulangkan Sama majikan Karena majikan gak mau Sama-sama Long service itu cair guys Salah satu persyaratan Long service cair itu Adalah kalian sakit Dan tidak layak Bekerja lagi Nah itu Cair Atau majikan tidak Menginginkan kalian Wajib itu cair Apalagi sakit Nah ada Resume Resume itu Rekam medik Resume medikal Jadi itu ada Hasilnya dari rumah sakit Itu dijelaskan Anda itu sakit apa Seperti apa Saya kemarin di rumah sakit Juga gitu Ada Setelah saya keluar Dari rumah sakit itu Saya dikasih kertas Satu gebok Sampai Jadwal Fukjan Cek segala Segala sesuatunya Itu sampai Tiga bulan Kedepan Bahkan resep Obatnya Semuanya Dikasih Itu ada Buat sampean Mbak Please tolong Ayo Kita belajar Dan berjuang Saya gak akan capek Mau bikin konten Mau orang nanya 100 kali Pertanyaan sama Tak jawab Babah Wong Wong Liane Ngalem Ngelokno Sembarang kalian Oke Tetap semangat Keep stay tune My youtube channel And see you next video Bye bye